Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolved Dan kali ini gue bakal lanjutin petualan gue yang kemarin Jadi di episode kemarin itu gue udah berhasil nge-upgrade rumah ya Apa tuh namanya, bukan upgrade sih, gue nge-dekorasi rumah tuh kemarin Kayak bikin kandang kecil disini Dan ada jalan kesini juga, ada ginian nih Dan kemarin juga gue udah nge-temp 3 dino Yang pertama ada ini, direbear api ya Atau apa api kalo gak salah ya bener Fire direbear Terus kemarin juga gue udah nge-temp stone pachi yang ini Dan saat lagi kemarin juga ada ice direwolf Terus gue udah baca komen dari kalian, kalo udah udah ngasih nama dino-dinonya Kita bakal liat namanya dari ice direwolfnya Ice direwolfnya katanya namanya Frozen Terus stone pachi-nya namanya Stochi Dan saat lagi untuk si direbear namanya adalah John Cena, waduh Ini gue jadi Jadi aneh nih dino-dinonya ya Ada Cristiano Ronaldo Ada Ricardo Milos Dan sekarang ada John Cena juga nih Oke, jadi Seperti biasa ya, sebelum kalian nonton episode kali ini Jangan lupa like dulu videonya Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya Jadi di episode kali ini gue bakal ngehias rumah dulu di awal episode Tapi kayaknya ini gak lama-lama deh Kemarin kita udah ngehias terlalu lama, time-nya di akhir-akhir Sekarang gue pingin time-nya lebih banyak gitu Nih, gue udah baca komen dari kalian juga tentang hiasan rumah Katanya fence di samping ini Apa? Fence di samping fountain-nya ilangin aja nih Udah gue ilangin Terus kemarin ada yang bilang juga ini dijadiin tempat crafting Dan kebetulan kita kan belum buat smithy gitu-gitu Jadi itu mau gue jadiin tempat crafting Jadi gue harus buat kandang dino lagi atau perluas yang disitu Gak tau nanti kita liat aja Tapi sementara ini gue pindahin dulu Karena gue juga belum buat smithy dan lain-lain loh Udah episode 4 ini Gue belum buat gituan, jarang-jarang Biasanya gue langsung bikin Gara-gara ini keasikan ngedesain rumah sih Jadi lupa ngisi rumah Biasanya gue di episode 2 gitu Langsung ngisi rumah Sekarang jadi lupa Udah sekarang biar inget Gue harus bikin smithy dan lain-lain dulu deh Soalnya tanpa smithy gue gak bisa sadelin si dire bear-nya juga Itu belum dicoba Saddlenya butuh Sementing paste sama metal Seinget gue sih kalo saddle beruang Kita belum punya mortar dan lain-lain Baru punya refining forge doang Dan metalnya belum gue bakar Sekarang gue bakar dulu Nah kita sekarang bikin table Buat di dalam rumah Table-nya yang mana ya yang bagus Ini aja deh Table Table dari mode apa nih Gue gak tau Defense table Buset ada meja yang dibalik juga Buat nge-defense Kita ada table biasa Di dalam rumah Di mana ya buat taruh mortar Sini aja deh Sini gue taruh table Kursinya juga 2 Oh sofa nih Sofa aja lah 1 Orang kita cuma sendiri Gue pin ngajak Rehan sama Jarvis Tapi waktunya gak pas mulu Giliran gue bisa on Rehan gak bisa on Gitu Giliran gue gak lagi gak bisa on Rehan lagi gabut Gak ngapa-ngapain Nah sekarang gue ini aja dulu deh Pasang mortarnya Disini 2 Di meja Ini mejanya kecil dah Meja dari mode apa ya Nah mortarnya udah gue taruh Sekarang gue taruh stone Sama kratin Dapet cementing patchnya Cuma 10 Kurang 11 Batunya kurang Gue nanti farm batu lagi deh Nah ini Udah Terus gue pin bikin ini juga nih Mask Nama strukturnya Ini buat bikin topeng Karena gue udah bosen Maka ini nih Gnome Aneh Kita bikin topeng baru guys Kita taruh Smitty nya disini aja Wah Smitty nya Ini nembus keluar gak sih Wah nembus dong Kita pick up dulu Warna nya emas gini ya Ini dari mode for world myth guys Bukan for world myth Maksud gue dari ancient mythology For world myth gak ada ginian Nah dari ancient mythology ini ada mask namanya Disini kita bisa ngecraft berbagai macam topeng nih ya Ada banyak banget cuy Dari berbagai macam ini Ini ada topeng minecraft dong Kita pake topeng minecraft Padahal mainnya arc ya Kita bikin Cuma pake touch sama fiber 10 Bisa bikin semua jenis topeng Ini skin doang guys Jadi gak nambah apa-apa Wah dari hero lol juga nih Gnar sama Fizz Banyak cuy ini berbagai macam topeng Dari segala macam hal Ada yang dari game Ada yang dari anime Kita coba pake helm steve What? Pala kita jadi kotak Jadi steve minecraft Tapi ada yang nonjol Di palanya Aneh banget Skinnya aneh Kita pake aja lah Gapapa Oh ya sama Sekarang hiasan rumah yang bakal gue lakuin ini Gue kayak pingin bikin Area santai di belakang sini nih Tempat nyantui Kita harus bikin door frame sama door dulu nih Ozo craft Mana ozo craft Nah ini Door frame Yang ini 2 Sama door Gue bikin 2 Terus gue bikin fence juga Ada banyak deh kemarin fence nih Ini gate deh Fence gate Oh disini di invent gue masih ada Fence nya gue bikin lagi deh Takut kurang Bikin 15 aja Atau 10 aja lah Terus gue pingin bikin wall juga Yang wall biasa Udah max aja deh Abisin dulu semua kayunya Wah Tadi gue naruh kayu Jadi bisa banyak 20 dulu deh Sama gue pingin bikin pohon nih Di area santainya Nanti kalian liat ya Kayak gimana pas udah jadi Oh iya gue juga belum bikin smithy set lagi loh Namanya mr.retool ini nih Ini buat bangunan-bangun dia butuh metal Dan gue belum bakar metal Jadi next episode gue bakal buat itu mr.retool Biar kita bisa bikin pager yang gede itu Yang behemoth-behemothan Dari modnya mr.retool itu gate nya bagus banget Gue suka Next episode gue coba bikin deh Karena gue bikin pohon dulu nih Tris nya mana Nah ini Purple Pohonnya yang putih aja nih Ada 2 Yang ini aja deh Pake fiber doang Oh what 25 Murah ini pohonnya Nah sekarang kita ambil semua bahan yang udah kita craft tadi Vence Wall Doorframe door Siapa ganggu Oh ini triceratops Cement Nah sekarang kita bikin disini nih Yang gue pingin bikin tuh Tempat santainya kayak gini nih Jadi disini kita pintuin dulu Kasih pintu biasa juga 2 Biar pas soalnya ini rumahnya 4x4 Kalau 4x5 baru ada tengahnya Kalau ini gak ada tengahnya Jadi 2 Tempat santainya gini nih Melinker Ngelebihan 1 blok dari ini Dari rumahnya 5x5 dah Ini udah 5 1,2,3,4,5 5 Oh lebih deh 6x5 ini Ini 6x5 guys Terus ini mau gue kasih fence Kayak gini Gue juga pingin bikin kursi nanti Kan tempat santai harus ada kursinya Kalau gak ada kursinya bukan tempat santai dong Nah kayak ginilah Hmm Atau ini jadiin kolam renang gak? Bisa gak ya? Taruh wall Gue pingin Bingung nih tempat santai Atau kolam renang gak? Oh bisa cuy Wow Gue jadi ada ide nih Kita jadiin kolam renang aja nih Kan bagus juga nih Gimana ya tapi bikinnya susah nih Dari bawah gue masang berarti Ntar deh Kalau bisa dari sini Dari sini dulu Tapi kayaknya gak bisa Gue nyemplung dulu deh Ini kalau dari bawah susah guys Tapi Agak ribet Ini gue pingin Ini 2 wall Atau 3 ya? Eh Wallnya kemana tuh? Ini nyasar oh ini Oh berarti ini 3 Nih Atau 2 ya? Ini bisa gak fondasi disini? Wah gak bisa No snap point GG Harus 3 guys Nah ini baru Ini ke samping bisa gak ya? Oh bisa Yaudah Sisanya 2 deh Tapi ini masih bisa kan? Oh bisa Oh iya iya Gini nih Berarti ini kolam renang aja guys Bukan tempat santai Atau multi fungsi ya? Tadinya gue pingin tempat santai tuh Bawahnya melingkar gini Abis itu Di atasnya Eh di tengahnya gue taruh pohon gitu Tinggi Tapi ini Kalau dijadi kayak kolam renang gitu Jadi keren juga Ini kurang dalem sih Ntar dah Gue jadiin dulu Terus kalian komen lagi Mau dimanain Gue dari ide kalian dulu aja Kayak yang kemarin-kemarin tuh Gue bikin-bikin Ada yang gue ambil dari ide kalian juga Nih disini nanti mau dijadiin tempat smithy Oh ya kita udah bisa bikin smithy-nya belum? Coba cek Smithy yang S plus Oh udah bisa Ini ada elemental smithy juga nih Kita butuh semua essence Tapi masih banyak yang kurang Air, fire, ice, sama stone Smithy miss red tool juga kita bikin deh Oh belum bisa Metalnya kurang Forward nih Smithy-nya forward Gue gak tau yang ini kali ya? Oh ini mid-work bench Oh kita bisa bikin yang ini Ada ini juga Ini apaan cuy? Gambarnya rumah Used to craft meat item Nanti kita bikin deh Ini juga Used to craft meat item Set Dua-duanya sama Ini apa nih? Kotak-kotak-kotak-kotak-kotak Gatau Ini juga kotak-kotak-kotak Gambarnya orang naik sepeda nih Apaan ya? Ntar aja kita coba Kita taruh smithy-smithy-nya dulu disini Katanya ini jadiin tempat smithy Udah gue ambil idenya Ini bagus juga sih dijadiin tempat smithy Jadi rumahnya beneran kayak rumah Nah tapi ini kekecilan buat tempat smithy Cukuplah Kita paksa Nanti disini yang kecil-kecil Disini juga Bukan kekecilan sih Ini kegedean nih Workbench-nya Mid Ini makanannya dong huang belnya Bentuknya jadi kayak gini makanannya Dulu gak gini Dulu bola oran yang terakhir gue main Kan jadi kayak aneh gini Oh ini samenan-samenannya Oh iya-iya Ada banyak nih Gue inget semua Oke ini ntar aja kita ceknya Struktur Ini bangunan-bangunan doang Mist Oke udah Bentar lagi Sekarang kita coba Lanjutin bikin kolam renangnya dulu deh Oke ini Bangunannya udah selesai gue bikin Ini gak jadi gue jadiin kolam renang ya Soalnya Airnya terlalu pendek Kalian lihat airnya terlalu Apa ya Terlalu rendah Jadi ini gue jadiin tempat santai aja Di tengahnya Gue kasih air tuh Gue kasih fondasi Dan Ada pohon gede nih Yang tadi gue craft di awal-awal tuh pohonnya Ternyata gede banget cuy Kayak gini mantep Ini kalau menurut kalian gimana nih Bagus atau enggak Sama kalau ada yang punya saran nge-build nge-build lagi Comment lagi di bawah ya Nanti kita bakal laksanakan saran-sarannya Dan sekarang kita bakal langsung Ngetaming-taming Aduh ini pohonnya ternyata nembus Masuk rumah lagi Gimana ya Bingung gue nih Udah Kayaknya gak apa-apa sih Yang penting sininya bagus Jadi gak terlalu keliatan Tapi Serah kalian aja deh Kalian komen coba Menurut kalian gimana Nanti gue ikutin lagi sarannya Tuh rumahnya jadi keliatan keren sih Ada pohon-pohonnya Kayak lebih rame gitu Nah sekarang gue bakal nge-tamp Apa ya sekarang Oh iya By the way Disini gue ada mode Creature finder juga Jadi kita nyari creature gampang nih Ada creature finder deluxe Nih kita bisa nyari Hewan-hewan kayak meet alien direwolf Kita cari kali ya Meet alien direwolf search Wah no creature found Belum ada Kita cari meet Meet yang kecil-kecil aja nih Biasa ada Meet apa nih Rhinoceros Coba Rhinoceros ada gak Rhinoceros juga gak ada Ternyata guys Oh meet right Thunderhorn nih Coba kita cari thunderhorn Wah ada nih Satu dua Tiga empat Level 115 130 105 285 Ada yang 285 tuh Dan lokasinya lumayan deket rumah Oke yang ini Yang 285 Kita tandain Dan sekarang kita bisa lihat tuh Di bagian atas tuh Deket level up Available Ini gue belum level up Karakter gue harusnya level up dulu Oke gue level up dulu deh Biar tulisan level up Available-nya hilang Crafting skill-nya gue ambil dulu Nah Itu thunderhorn-nya keliatan cuy 1300 meter Kita pake Cristiano Ronaldo Kesana Kita temenya pake Oh iya Kemarin banyak yang bilang Pake tombak yang satunya aja Yang mid spear ini Dia torpornya lebih GG Katanya Oke kita pake ini sekarang Emang beda ya Gue gak tau beda Wah itu udah dragon skyro Juga deket Aduh melek-melek Ngerender dulu lagi Tapi rendernya gak separah Yang di arkamisa Yang map gue sebelumnya Rendernya bener-bener Parah banget Kalau ini Val gue erong Gak terlulah Oh itu tuh Udah keliatan Oh itu yang satunya Tadi kan ada dua Di minimapnya creature finder Nih yang satunya nih Ini modnya jadi gampang Nyari dino Tapi kalau menurut kalian Mending gue pake Atau gak modnya gimana nih Kalau menurut kalian Mending gue pake mod ini Creature finder Jadi nyari dino nya lebih mudah Atau gak usah Ini kita harus ajar raptor Kalau gak dia ganggu tema nanti Ini juga nih Nah sekarang kita tem itu tuh Thunderhorn Karena gue mau ngetem dia Ini gue parkirin disini Aman gak ya Terra Ini udah pasif Ini torpornya berapa 45 ribu Kita pake ini Gue level up damage juga deh Biar nambah torpornya Ini beda ya Gue gak tau ini beda Coba kita tes Anjir ngelek Oh enggak Gak kena ternyata 3600 guys Ini sekali tonjok Coba yang satunya Satunya berapa emang Sama kok 3600 juga Jadi 7200 Sama 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 3600 Tapi ini karena di hewan Gue harus sodong Sodong pake beginian Ternyata sama guys Bukannya yang lebih GG spear Itu tergantung player damage kita Makin tinggi player damage Makin Banyak torpornya Player damage gue kan tadi cuma 400% Aduh ini Gue harus muter-muter Biar gak kena hit Gue takut kena hitnya bahaya Tuh kan Gue kena hitnya sakit cuy Ngumpet dulu deh Ini kalo dari bayangannya deh Keliatannya kayak track biasa cuy Wah gue udah sekarat Gue udah sekarat Gue harus ngeheal Gue harus ngeheal Gue harus ngeheal Cabut dulu bentar Kita bisa naik gak? Oh bisa Oh dia agronya udah hilang Aduh gue gak bawa Cooked meat Makan berry dulu deh Yah healnya lambat deh Make berry Oh dia tapi agronya cepet cuy Hilangnya itu Thunderhorn Ayo kita lanjut Taming lagi Dia levelnya tinggi banget Kalo dilempar Nambah torpornya banyak gak? Coba ya Gak nambah malah Mending gak usah dilempar Dan Spearnya hilang Gue kira infinity ini Kita harus nyerang dari ekornya Kalo mau nge-temp Biar gak kena hit Tapi dia torpor Eh torpor Agronya udah hilang aja tuh Cepet banget hilangnya Serang dari ekor Tiga Empat Dia udah kabur nih Dia udah gak nyerang Udah mau pingsan Nah akhirnya Sekarang kita hilangin dulu dari mark Caranya kita pencet Nge-lag Oke Udah Hilang deh dari mark Kita kasih berry Aduh Tapi ada bahaya satu Gue baru inget Gue belum buat teleporter Dan ini hewan mid Dia gak bisa di pick up Wah Udah kan tem cepet banget Tapi dia bisa Langsung di write sih Bagusnya itu Dia gak bisa di pick up Tapi bisa langsung di write Kita langsung coba deh Klik kiri 1100 Jadi ini hewan mid Yang gak terlalu imbah guys Damagenya masih balance lah Seribuan Klik kanan gak ada apa-apa C Gak ada X Gak ada Dia gak ada pencetan apa-apa Cuma Klik kiri doang Nyundul-nyundul Tapi Dia oke Kita cari satu hewan lagi gak ya Tapi kalau gitu Kita baliknya harus Naik track dong Iya kita baliknya harus Naik track guys Kita coba Balik naik track Sambil liat-liat Hewan sekitar Kalau ada yang menarik Nanti gue tm Kalau gak ada yang menarik Gimana ya Gue cari pantera dong Itu tuh apa tuh Ijo-Ijo Aduh ini gede banget Badannya Spyglassnya ketutup Parah Wah dia ada fall damage Galimimus nature level 15 Gak mau Itu apa Karno ya Apa Karno Soto itu Priceratops nature nyerang kita Uh nature tebal juga 200 giat 7 doang Yang kena serangan ini Kita upgrade dulu kali damage Aduh aduh Nge-lag Dia gak bisa loncat lagi Ini Jurusnya lebih dikit dari track vanilla Track vanilla bisa klik kanan Ya ini gak bisa Dia gak bisa Barberry lagi ini Tapi ini bisa nyerang Sanggi lari Tadi barusan dah Kok gak bisa lagi Tadi barusan bisa Aneh Loh Loh Rusak Badannya gede banget Aduh Ngalang banget Sumpah Susah gue pake ginian dah Hah Ada hewan mid Oh itu wyvern Emperor ya Iya wyvern Emperor Kapan-kapan kita tem Kalo udah punya Wang Dong Bell Makanya Wang Dong Bell Terra Lightning Kita udah punya Tapi tuh warna beda Sama Terra kita dah Kita warnanya hitam Itu biru Ini kita udah ke arah rumah Kalo gak nemu Ntar gue cari satu lagi deh Yang bagus Hewan-hewan elemental Coba Ini Sebenernya gue pengen pulangnya Naik Terra sih Biar cepet Cuma Kalo naik Terra Gak bisa dipickup itu Tuh ada apaan tuh T-rex ya Oh bukan Di pulau dokus Kentro ya Kentro fire Opet Itu temen Kentro firenya aja guys Pasif dulu ya Kamu juga Terra Atau itu tuh Apa Oh itu parasaur doang Kentro aja deh Kentro Torpornya berapa 2000 Tembuk Kita tembak aja Kalo gue pake tombak Pertar kesantet Tapi tombak sekali hit Pingsan sih itu Tombak ada Iya sekali hit doang Pingsan Kita kesantet Kebakar Dia mangannya beri ya Kentro mangannya beri Oke Dia belum ketemp Foodnya gak turun Oh lagi turun Kalo Kentro ini Kita pulanginnya gimana ya Kita siulin aja Sudah ketemp dia Aduh Dia bisa di ride Oh yang ini Kentronya gak bisa di ride Cuy Dia gak bisa dinaikin Yaudah kita siulin aja Terus Jalan ke rumah Dah Oke guys Mungkin sampai sini dulu aja Petualangan gue di Ark Survival Evolve Kali ini Di episode kali ini Gue udah berhasil Dapet 2 dino ya Yang pertama Ada mid thunderhorn Level 450 Cuy dia sekarang nih Tadi udah gue upgrade-up upgrade sih Dematchnya Dan saat lagi ada Kentro Fire Dia gendernya female Ini Kentro nya gendernya female Kalo yang thunderhorn ini Dia gak punya gender Kalo ada yang mau sinama Silahkan komen aja di bawah Terus kalo menurut kalian video ini seru Jangan lupa di pincang tombol like-nya Dan jangan lupa subscribe Kalo kalian masih baru di channel ini Sekian guys Dadah Sampai jumpa